Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa kembali di channel Melodior Mansa Hari ini saya akan bagikan lagi ya Metode baru di part 8 Facebook yang terkunci Sesi new atau versi baru Untuk itu agar tidak terjadi kesalahan Silahkan tonton video ini ya Cermati sampai akhir video Oke untuk menyingkat durasi Kita langsung saja simak proses dan langkahnya Let's go Oke ini adalah contoh Akun yang sudah melalui proses Disini awalnya akun ini Cuman ada opsi pelajari selengkapnya Tidak ada opsi yang lain Setelah melalui proses Muncul opsi unggah tanda pengenal Dan sekarang sudah muncul opsi Atau berubah menjadi opsi Dapatkan kode melalui email Akun ini juga milik dari teman-teman Yang sudah DM ke Instagram Kemudian ini contoh lagi Akun yang kedua juga jebol Atau lolos ya Jadi disini bisa Berubah menjadi opsi Dapatkan kode ke telepon Awalnya kalau tidak salah Identifikasi foto teman Oke mumpung yang punya aktif Disini saya akan coba ya Untuk meminta kodenya Agar teman-teman yang belum tahu langkah Gimana selanjutnya bisa akun ini kebuka Nah ini kodenya tinggal masukin aja Dimasukkan kode Kemudian klik konfirmasi Kemudian klik selanjutnya Amankan detail login Klik selanjutnya Lalu pilih email dan nomor telpon Yang ingin dihapus dan tidak Selanjutnya kita diminta Untuk mengubah password yang baru Jika sudah klik simpan perubahan Kemudian klik selanjutnya Dan klik lihat aktivitas terbaru Nah tinggal tunggu sampai proses Amankan akun selesai Oke sudah selesai Tinggal klik aja Buka kabar beranda Nah sekarang facebook pun berhasil Kebuka kembali Oke selanjutnya Kita ke langkah proses Ataupun caranya Kalian simak baik-baik videonya Untuk contoh prosesnya Disini saya gunakan akun Dari DM ya Yang sudah masuk Ini baru saya buka ya DMnya Dan disini juga terkunci Versi baru Dan disini Tidak ada opsi apapun ya Cuman pelajari selengkapnya Lalu dia juga Sudah kirim email dan passwordnya Coba kita langsung cek aja Untuk login ke facebook Browser pertama Disini saya menggunakan Chrome beta ya Untuk login facebook Nah kalian bisa lihat Ini adalah email yang dikirim Lewat DM tadi Coba kita cek Dan ternyata Lewat perangkat yang saya gunakan Disini muncul opsi mulai ya teman-teman Jadi tidak lagi pelajari selengkapnya Jadi untuk memunculkan opsi mulai Dari pelajari selengkapnya Selain di video part 6 dan 7 Yang kemarin sudah saya bagikan Bisa juga dengan cara kalian login Menggunakan perangkat yang berbeda Dan data koneksi yang berbeda Namun juga tidak semua akun akan cocok ya Karena tiap akun berbeda-beda Riwayat dan booknya Oke lanjut Kita coba cek opsi konfirmasi identitasnya Dan opsinya disini identikasi nama teman Jika semisal nanti disini Tidak muncul opsi mulai Masih pelajari selengkapnya Tidak masalah ya Kita lanjut ke tahap atau langkah berikutnya Disini kalian tutup dulu Browser chrome nya Selanjutnya kalian buka Jepang browser Browser ini bisa kalian install Di playstore ya Untuk link download Cek di deskripsi Nanti tampilan browser nya seperti ini Jadi langsung ke url Pencarian aja www.facebook.com Untuk masuk ke menu facebook Browser ini sudah pernah saya bahas ya Bahwa browser ini merangkup ada VPN nya Sebelum lanjut Kalian nanti cek dulu ya Disini jika prancis Berarti VPN nya tidak bocor Alias oke Karena sering terjadi ya Untuk browser ini Guntang ganti IP Kemudian tinggal kalian login Akun facebook yang terkunci Versi baru tadi Pastikan disini Koneksinya bagus ya teman teman Karena browser ini agak berat Jika koneksinya lemah Dan setelah masuk browser ini Opsi mulainya hilang ya Jadi pelajari selengkapnya lagi Oke tidak masalah Disini kalian lanjut Ubah ke mode Atau situs desktop Nah disini Kalian cek list Nah jika sudah Kalian ubah alamat url nya Nah kalian hapus Ubah menjadi www.facebook.com Jika sudah disini Kalian klik pelajari selengkapnya Nanti disini Pokoknya Tunggu sampai halaman selanjutnya terbuka Nah seperti ini ya Sampai terbuka Selanjutnya Kalian klik Ada tulisan mulai Nah ini Kalian klik aja Nah sudah ke halaman yang terakhir ya Yang bagian yang ini Kenapa kau menggunakan browser ini Dan sampai langkah Ke halaman ini Dan agak lama-lama ya Login di browser ini Tujuannya adalah Biar kena double sesi Jadi selain terkunci Sesi new Juga terkena sesi biasa Oke langsung kita buktikan aja ya Jadi kita tinggalkan browser jepangnya Lalu buka kembali chrome Disini kalian refresh Kemudian klik bantuan Lalu klik keluar atau lock out Jika sudah hapus chrome nya Dan buka kembali chrome nya tadi Dan kalian langsung Login kembali akun facebook tadi Coba kita cek Nah kena sesi biasa ya teman-teman Jadi kena double sesi Selanjutnya disini Kalian usahakan Bisa membuka Untuk sesi yang biasa Nah disini Jika kalian mengikuti Langkah-langkahnya Sesuai dengan Yang sudah saya bagikan tadi Akan muncul opsi Tebak tanggal lahir Jadi kalian harus tahu Tanggal lahir akun facebook tersebut Jika tidak tahu Ya kalian harus Pilih opsi yang lain ya Yang mungkin kalian bisa pilih Untuk mengkonfirmasi facebook tersebut Seandainya disini Kalian tidak bisa membuka Sesi biasa Kalian biarkan aja ya Selama 7 hari Sampai 15 hari Nanti juga kebuka sendiri Cuma nanti prosesnya Akan lebih lama ya Jika tidak bisa Langsung membuka Yang sesi biasa Oke ya facebook berhasil Dikonfirmasi lewat Tebak tanggal lahir Disini klik iya Dan artinya disini Facebook bisa terotorisasi Lewat facebook ini ya Karena bisa berhasil Mengkonfirmasi facebook tersebut Selanjutnya Ganti password Dan klik selanjutnya Oke sesi biasa berhasil Diatasi Selanjutnya Klik lanjutkan Untuk proses selanjutnya Dan biasanya Kita kembali ya Ke sesi new Nah kita coba lihat Nah kita kembali Pasti ke sesi new Atau terkunci Yang versi baru Karena disini ada tombol mulai Klik aja ya Untuk melihat opsinya Dan opsinya Masih tetap ya Identikasi Nama teman Langkah terakhir disini Kalian log out dulu Atau keluar facebooknya Dan kalian tunggu aja Selama 3 hari Sampai paling lama 2 mingguan Jadi cek aja Setiap 2 hari sekali Untuk login Untuk melihat perubahan opsinya Bisa kirim kode Bisa juga tebak tanggal lahir Nah seperti itu ya teman-teman Prosesnya Semoga ini bisa membantu Dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax